Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mencintai zurriyah Nabi adalah kewajiban dan sebetulnya begitu mudah jangankan kok zurriyah Nabi umat Nabi saja kalau kita sadar itu umat Nabi kita susah berbuat doleh kepada umat Nabi apalagi jika itu adalah zurriyah Nabi dikatakan ulama mengatakan sekelompok orang itu kalau sudah mengatakan nasabnya kepada orang tuanya dipercaya Anda jangan suka ngotak ngatik siapapun apalagi ini kisah nasab masa lalu ini adalah akhlak adabnya itu adalah seperti itu jadi apa kalau kita mencari celah Oh mungkin begini-mungkin begini ini bahaya sekali bahkan dikatakan para Imah mengatakan kalau ada sekelompok orang Anda mendengar mengetahui dari keluarganya mengatakan bahasanya dia punya nasab dan Rasulullah cukup Anda percayai selesai dan itu tidak sampai derajat 100% karena 100% gimana sih mempercayai nasab 100% kecuali anda lihat waktu hubungan suami istrinya waktu kelahirannya semua orang kalau bicara tentang mungkin na'udzubillah itu bahaya sekali ah mungkin dia istrinya keluar sama laki-laki lain mungkin mini mungkin na'udzubillah bahaya orang otak atik nasab itu ini secara umum segala nasab kalau satu kelompok yang menisbatkan bahasanya dia punya nasab kepada orang tertentu Anda tidak berhak untuk otak atik ini siapapun nasab ke siapapun apalagi kepada baginda Nabi SAW kalau sudah nasab di atas tidak ada istilahnya 100% makna 100% apa sih makna 100% Musud dakun dipercaya saya sekolah ini sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab kepada saya tidak berkarsit di Alhamdulillah saya menyebabkan Rasulullah Oke sampai di sini ada pun terjadinya perdebatan Wallah Alam saya tidak begitu saya tidak ingin masuk kedalamnya sebab karena namanya berdebatan itu biasanya yang tulus-tulus yang tidak tulus yang tidak tulus Wallah Alam saya tidak ikut ke sana yang jelas kami ini rambu-rambu ini dimanapun kalau anda pergi ke negeri manapun ke negeri manapun negeri manapun jika ada sekelompok atau keluarga yang sudah bashur di tempat tersebut lalu mengatakan saya punya nasab kepada sana Musud dakun Nabi Ansabi cukup sampai di situ ini ilmunya ada pun masalah urusan-urusan menentukan menetapkan nasab dengan selain daripada ini ini namanya istifadah di kampung itu sudah didengari nasabnya ke sana selesai ada masalah yang lain-lainnya Anda tidak semasalah kiafah masalah DNA dan sebagainya itu bisa saja digunakan tapi di dalam keadaan tertentu ada pada zaman dulu namanya kiafah mungkin zaman sekarang ada DNA bisa DNA itu memang ilmiah tepat bener tentunya dengan catatan yang menjalankan orang-orangnya jujur tidak akan dirubah ada itu tapi itu kapan diberlakukan para ulama memperlakukan hal-hal seperti kiafah itu misalnya diantara persenketaan contoh ada seorang ada dua orang melahirkan bibu-bibu ditaruh di tempat bayi eh rupanya susternya lupa ketuker sama-sama anak-anaknya atau orang direbutkan nasabnya ini direbut nasabnya ini di sini kira-kira menetapkan nasabnya siapa bukan ngotak-katik nasab yang sudah ada bukan DNA adalah masalah ilmiah jangan diingkari itu masalah ilmiah cuman untuk apa aja di dalam dunia syariat ada namanya pernikahan yang syah selagi pernikahan sah sudah cukup bahkan kalau ada orang datang ini adalah anakku nggak usah kita penyakit kapan nikah istrimu siapa enggak perlu cukup dimatakan ini anakku kita percaya selesai selagi akal tidak mengingkarinya misalnya ada orang aku itu anakku dia lebih tua kan bohong sederhana sebetulnya makanya perdebatan panjang itu bagi kami adalah unik nyapain harus macam itu Hai dari dua belah biakkah sampaikan diam sudah selesai jangan dibahas umat jadi bingung dan saya tidak mengerti apakah omongan kami nanti dibilang terserah anda mau bilang saya tidak mengerti dan sebagainya saya bukan urusan dengan anda mengatakan saya tidak mengerti akan tapi saya punya kewajiban bahwasannya jika anda mengatakan bahwasannya saya ada anaknya keluarga itu saya cukup percaya enggak usah saya cari manakah aktumu tidak perlu cukup selesai sampai di sini wahai hamba Allah inget Duryah Nabi SAW agung Duryah Nabi Muhammad dalam mulia kalau bermasalahnya anda marah dengan sebagian Duryah Nabi misalnya tidak boleh anda jadikan marah kepada semua Duryah Nabi marah satu orang mungkin bikin kesalah anda namanya manusia dia bukan maksum anggap saja kalau ada anak-anak yang bandel masa anda sembelah kan enggak ya terus dikasih sayangnya sederhana mohon maaf kepada semua yang berselisih paham dari dua pihak kelompok saya ini kebetulan pertanyaan baru sekarang saya enggak pernah membongkar masalah ini kecuali ditanyakan begini karena bagi saya itu enteng enggak ada permasalahan Kenapa apa yang direbutkan apa yang dipermasalahkan Hai sudah jelas ini sudah jelas dari dari dua kubu besar yang berkata itu adalah semuanya ini adalah sederhana ya selesai tolong anda tidak usah bergeming pokoknya dikasih satu kelompok dimanapun anda menemukan jika kelompok itu masyur di kalangan keluarganya dia punya nasab 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 sampai Nabi Muhammad cukup anda percaya enggak usah anda otak atik selesai sampai di sini saja setelah itu anda akan akan tentram hati anda dan semoga Allah mengampuni semuanya mengangkat derajat semuanya dan harapan kami kepada dua yang saat ini dua kubu yang berselisih ini segera tenang jangan dilanjutkan seperti itu ingat umat Nabi Muhammad kita punya kewajiban besar yaitu menanamkan kecintaan kepada Rasulullah salaslam ingat dua orang memang tidak benar semuanya yang satu apa yang yakin dia tahu tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad mengaku-ngaku punya nasab dengan Nabi Muhammad yang kedua mendengar orang yang punya nasab dan mewahat lalu dinafikan dua-duanya adalah salah menafikan nasabnya orang kepada Nabi Muhammad sementara kelompok itu sudah selama ini punya nasab diakini kepada Nabi Muhammad diakini yakinduan tentunya dalam hal ini mereka menduga nasab Nenek moyang mereka kepada Nabi Muhammad maka kita membatalkannya juga sebuah kesalahan atau orang tahu dia dia tahu dari kemarin nasab saya ke sini tiba-tiba ngomong kita bersuahkan ngaku Nabi Muhammad juga bohong ingat menafikan juga tidak boleh mengaku-ngaku juga tidak boleh enggak dua-duanya tidak boleh tolong jangan menafikan dan juga jangan ngaku-ngaku urusan mengaku-ngaku cukup keluarga tadi mengatakan selesai Sudahlah jangan jangan ribut Hai hamba Allah anda malu kalau ada bicara tentang DNA ilmu kawfiah itu ada ilmunya sendiri pemahaman anda baca Alhamdulillah saya punya catatan panjang tentang ini dan tentang masalah apa kiafah kawfiah kiafah kiafah itu itu adalah satu ilmu di dalam dunia agama al-kiafah itu adalah jadi ada satu orang bisa memahami kalau ini anaknya ini bisa menduga dari dari bentuk-bentuk tertentu ini anaknya ini kakinya ini ini namanya ilmu kiafah kemudian DNA lebih tepat lagi tapi kapan itu digunakan bukan anda sudah tahu bapaknya ini langsung Pak ini kayaknya saya ragu ini anaknya bapak ini coba saya ke DNA ini kurang aja namanya Hai bagi orang yang bingung ini ada anak berebutan bapak dengan bapak berebutan sampai disebutkan para ulama jika ada dua orang merebutkan satu anak jika masih bisa dikumpulkan bisa dikumpulkan Hai gambaran fikirnya luas contohnya gimana satu orang mengaku itu anakku anakku ngaku ya bukan dan menafikan yang satu orang itu mengaku itu anakku kalau bisa dikumpulkan dikumpulkan bagaimana dikumpulkan yang satu seorang bapak mengatakan itu anakku ya satu seorang ibu mengatakan itu anakku langsung datang Oh mungkin dulu pernah nikah selesai kan gampang ilmunya kalau ini bapak ngaku anaknya bapak ngaku anaknya baru nanti kau kiafah itu diterapkan ilmu kiafah ilmu DNA tadi diterapkan baru di tes DNA mana yang cocok urusan ini ya Mbak Allah jadi tolonglah ya jangan 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 Masya Allah saya sedih makanya kami tidak terlalu masuk dalam hal ini menafikan nasab yang selama ini diduga adalah benar adalah juga berbahaya mengaku-ngaku nggak punya nasab ngaku-ngaku nasab maka adalah juga dosa sama-sama Ayo tolong-tolong yang pernah yang pernah ngaku-ngaku nasab sementara tidak punya nasab Anda sadar lah kalau dia ulang saya selama dari bapak moyang saya mengakunya kok nah ini seperti amin ributkan ya sudah kenapa kita mendafikannya ada sebuah keluarga mengatakan saya punya nasab Anda juga mendafikan coba indah jika ilmu ini dipakai percayalah nggak akan ada keributan selama ini ilmu ini kalau dipakai tidak ada dua keributan kubu-kubu ini salah hamba Allah ilmu itu jelas nggak perlu menyebabkan nasabah dan saya nasabah itu menulis nasab bukan dalam hal-hal semacam ini nasabah sesuai dengan kemampuan mereka menjangkau tentang siapa tokoh-tokoh yang bisa ditulis dan seterusnya tapi dalam hal menentukan nasab sudah sangat sederhana semua orang dipercaya tentang nasabnya selama ini yang diakuinya selesai jangan mohon maaf dah ada pun permasalahan anak ada kelompok ahli bed yang dinafikan di sebuah negara pernah ada gunjang ganjing ada tapi selesai gunjang ganjing anda selesai tembol kami hadirkan disini Hai Amba Allah ini penutup tolong panjang saya jawabnya sudah lah berhentilah anda merebutkan itu semuanya merebutkan selagi sebuah keluarga mengatakan dirinya keluarga besar bukan satu dua orang satu dua orang bisa diragukan ini keluarga banyak disini mengatakan bahasanya dia punya nasab kepada baginda dan Nabi sudah selesai anda pada sangka baik kepada ini semuanya kemudian damai setelah itu indah Wallahu aklam bisawab